Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight Selamat menyaksikan Spanyol Legowo terima gol kontroversial Jepang Meski gol kedua Samurai Biru berbau kontroversial, pelatih Luis Enrique menghormati keputusan wasit Luis Enrique melihat lagi tayangan ulangnya di sesi jumpa pers Seperti dilansir BBC, Enrique juga merasa seperti ada kesalahan tetapi dirinya menerima keputusan sang pengadil lapangan Saya melihat tayangan ulang dan ada yang salah atau seperti dibuat-buat, saya tidak bisa berkata apa-apa Saya sangat menghormati keputusan wasit Ujar Enrique Ronaldo mungkin aksen melawan Korea Selatan Portugal sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 Menghadapi Korea Selatan di laga terakhir grup H, ada kemungkinan Cristiano Ronaldo akan ditepikan Hal itu disampaikan oleh pelatih Portugal Fernando Santos dalam jumpa pers jelang melawan Korea Selatan Mengingat laga tersebut sudah tidak begitu krusial, Ronaldo bisa saja disimpan agar kondisinya lebih fit di fase gugur Apakah Ronaldo akan bermain? Kita akan lihat nanti, itu tergantung dari hasil latihannya hari ini, apakah kondisinya bagus atau tidak Kami sudah menyiapkan rencana jika tak main Ujar Santos Ex Miss Croatia lagi-lagi tampil seksi, nonton langsung Piala Dunia Ivana Knol, ex Miss Croatia, sudah diperingatkan warga Qatar untuk tidak tampil seksi Saat nonton langsung Piala Dunia 2022 di stadion Namun Ivana kembali berulah, terbaru di laga Croatia vs Virgia, Ivana Knol kembali tampil seksi Dia datang ke stadion awalnya dengan pakaian sopan Bilang setelah detesan, Ivana langsung membuka pakaiannya itu dan hanya memakai bikini Aksi Ivana Knol ini terus dapat kecaman, meski begitu, Ivana belum dapat teguran atas penampilan seksinya di dalam stadion Apes, Meksiko sudah tersingkir juga diselidiki FIFA Apes betul nasib Meksiko, usai tersingkir dari Piala Dunia 2022, kini L3 juga diselidiki FIFA Seperti dilaporkan The Athletic, Komisi Disiplin FIFA resmi menelusuri dugaan pelanggaran dari Meksiko di laga melawan Arab Saudi Penyelidikan itu terkait nyanyian homofobik Pelanggaran itu bisa membuat Federasi Sepak Pula Meksiko kena hukuman dari FIFA Sanksinya bisa berupa memainkan laga dengan supporter dibatasi Dan denda sekitar 20.000 Swiss Friends atau sekitar 328 juta rupiah Jika terulang, sanksinya bisa berubah pengurangan poin di turnamen yang dikelar FIFA Suarez enggan minta maaf soal handball lawan Ghana di Piala Dunia 2010 Ghana vs Uruguay bakal tersaji di match day terakhir grup G Piala Dunia 2022 Laga ini bakal menjadi penentu nasib kedua negara Laga ini bakal semakin panas karena duel ini merupakan ulangan laga perempat final Piala Dunia 2010 yang penuh drama Suarez sengaja menahan tandukan pemain Black Stars di garis gawang dengan tangan Hingga kini penyerang 35 tahun ini mengaku tak pernah merasa bersalah atas handballnya 12 tahun lalu tersebut Ia secara tegas tak akan meminta maaf terkait hal itu menjelang pertemuannya kembali dengan Ghana Hansi Flick tentang tersingkirnya Jerman di Piala Dunia 2022 saya sangat kecewa Pelatih timnas Jerman Hansi Flick merasa sangat kecewa dengan hasil yang didapat oleh Der Panzer Terusnya dipastikan yang langkah mereka tersingkir di Piala Dunia 2022 Bahkan dia sudah tidak tahu lagi harus berkata seperti apa untuk menggambarkan kegagalannya Bahwa Der Panzer melangkah lebih jauh di turnamen tersebut Saya tidak bisa berkata apa-apa Saya sudah kecewa dan marah dengan tim ini Kekecewaan saya sangat besar Dan staff pelatih saya merasakan hal yang sama Ujar Hansi Flick Trend Alexander-Arnold bungkam kritikan malas terhadap dirinya Alexander-Arnold sejauh ini masih belum mendapat kepercayaan untuk tampil starter bersama timnas Inggris Dengan minimnya bermain sejauh ini, publik menilai tidak seharusnya Gerrit Southgate membawa sang pemain ke ajang Piala Dunia 2022 Dengan segala kritik yang kini tertuju kepadanya, Alexander-Arnold mengungkapkan bahwa penilaian orang tidak melihat secara utuh selama pertandingan berlangsung Menurutnya mereka hanya gemar mengkritik jika seorang pemain melakukan satu kesalahan dan langsung menghukumnya Di Minati Real Madrid, Bruno Fernandes maaf gak dulu Asal Real Madrid untuk membajak Bruno Fernandes nampaknya menemui kegagalan Sang playmaker dilaporkan enggan untuk cabut dari Manchester United Laporan tersebut mengklaim bahwa Bruno Fernandes bakal menolak pinangan yang datang dari Real Madrid Ia sejauh ini masih bahagia di MU, ia sangat menikmati karirnya bersama setan merah sejauh ini Fernandes juga punya ambisi yang besar untuk membawa MU memenangkan banyak trofi juara Jadi ia tidak mau cabut sebelum ambisinya itu terwujud Lionel Messi yakin Diego Maradona sangat bangga rekornya berhasil dipecahkan Lionel Messi belum berhenti menciptakan rekor demi rekor di Piala Dunia 2022 Rekor terbaru yang dibuatnya adalah menjadi pemain Argentina dengan jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia Jumlah tersebut berhasil melampaui catatan Diego Maradona yang sebelumnya bertahan sangat lama Walaupun memecahkan rekor Paradona, ia yakin sang legenda Argentina itu akan sangat senang dengan pencapaiannya Saya rasa Diego juga akan sangat senang dengan saya karena dia selalu menunjukkan kasih sayangnya kepada saya Dia selalu senang saat segalanya berjalan baik untuk saya, kata Messi Ramai rumor soal calon klub terbaru Messi, PSG ikut buka suara Presiden PSG Nasir Al-Khelaifi langsung memberikan klarifikasi terkait posisi klubnya di tengah kabar simpang siur Messi ini Pernyataan terbaru Paris Saint-Germain menambah seru teka-teki masa depan Lionel Messi Kami masih berdiskusi dengan Messi, hasilnya bisa terlihat suatu hari nanti Ucap Al-Khelaifi seperti dilansir dari Daily Mirror Pernyataan Al-Khelaifi ini mempertegas kesempatan Messi untuk masih terlihat di kompetisi benua Eropa Jepang tak lagi bisa dipandang sebelah mata setelah tumbangkan Jerman dan Spanyol Dari semua kejadian yang tak terduga di Piala Dunia 2022 sejauh ini Mungkin salah satu yang terbesar adalah Jepang Lolos ke babak 16 besar Jepang tak lagi bisa dipandang sebelah mata Taktik pergantian pemain mereka telah menumbangkan dua raksasa sepak bola dunia Yakni Jerman dan Spanyol Jepang telah lolos ke babak 16 besar untuk keempat kalinya di Piala Dunia Tetapi mereka tak pernah lebih jauh dari itu Lawan Jepang berikutnya adalah Kroasia Moriasu bertekad agar Kroasia tidak akan meneruskan catatan tersebut saat pertemuan pada Senin besok Meskipun tua, Luka Modric masih menjadi pemain kunci Kroasia di Piala Dunia 2022 Timnas Kroasia berhasil mengamankan satu tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2022 Setelah bermain imbang melawan Belgia Penampilan impresif Kroasia di Piala Dunia 2022 tidak lepas dari permainan apik Luka Modric di lini tengah Pemain berusia 37 tahun tersebut bahkan mendapatkan pujian dari rekan satu timnya berkat kepemimpinannya di lini tengah Kroasia Bahkan rekan satu tim Modric merasa bermain dengan gelandang Real Madrid tersebut membuat semuanya lebih mudah di lapangan Modric masih memegang kualitas permainannya walaupun sudah tidak mudah lagi Ciro Immobile dinyatakan 100% pulih dari cedranya Ujung tombak sekaligus Kapten Lazio yaitu Ciro Immobile sudah dinyatakan 100% sembuh dari cedra yang dideritanya Dan bisa berlatih kembali bersama pasukan Maurizio Sari Immobile masih menjadi andalan pelatih Maurizio Sari untuk menjadi juru gedor utama tim elang ibu kota Setelah diliburkan selama satu bulan lebih Lazio akan kembali berlagak di seri A pada tanggal 4 Januari 2023 mendatang Kembalinya Immobile diharapkan bisa menjadi suntikan tenaga yang berharga bagi Bianco Celesti Untuk membantu tim tetap konsisten di posisi empat besar kelas main Liga Italia Bell bisa langsung mengakhiri kontraknya dengan klub MLS Setelah kekecewaan pahit di piala dunia, Bell kini memiliki waktu istirahat dan akan kembali ke LFC Pada awal 2023 menjelang musim depan di Amerika Serikat Namun menurut The Sun, dia memiliki klausul dalam kontraknya yang memungkinkan dia untuk pindah dari klub hanya 6 bulan setelah bergabung dengan mereka Gerard Bell diharapkan membuat keputusan besar tentang masa depannya di tahun baru Tokoh senior di LFC mengharapkan Bell untuk menghormati kontraknya dan kembali ke tim MLS tahun depan Declan Rice klaim Inggris tak dapat banyak kredit atas pencapaian mereka Declan Rice mengklaim Inggris belum diberi kredit yang cukup yang seharusnya mereka terima setelah melalui fase grup mereka di piala dunia Rice yakin tim tersebut pantas mendapat pujian karena melewati tahap pertama turnamen dengan baik Sementara negara lain seperti Argentina dan Jerman mengalami kesulitan di Qatar Ada banyak kejutan di turnamen ini, kami tidak mendapatkan kredit yang layak kami dapatkan Mungkin ada kulit pisang bagi kami di salah satu dari tiga pertandingan kami Tetapi kami melakukannya dengan baik di semuanya Ujarais Liverpool sudah buat calon pengganti Julian Ward Dengan Julian Ward akan meninggalkan perannya sebagai direktur olahraga Liverpool pada akhir musim Nama pertama yang secara kredibel dikaitkan dengan pengganti yang mungkin adalah teman lama Jurgen Klopp Mantan kepala pemandu bakat Borussia Dortmund Sven Mislintat Adalah kandidat dan akan terbuka untuk bersatu kembali dengan Klopp di Anfield Keduanya bekerja sama di Dortmund antara 2008 dan 2015 Dengan Flattenburg menambahkan bahwa hubungan mereka masih cemerlang Piala FA bisa jadi target Eric Ten Hag di musim pertamanya bersama MU Eric Ten Hag memiliki tugas yang sangat berat setelah dirinya ditunjuk sebagai manajer Manchester United pada musim ini Pelatih asal Belanda itu memiliki tugas untuk membangun kembali tim dan mengembalikan MU ke jalur juara Bagiannya Manchester United, Paul Skulls menilai Eric Ten Hag tak perlu memiliki target muluk pada musim pertamanya sebagai pelatih dari Devils Skulls menilai Ten Hag bisa memulai kesuksesannya di MU dengan memenangkan Piala FA atau Piala Liga Skulls menilai trofi juara Premier League pada musim ini masih terlalu jauh dari jangkauan setan merah Jerman tersingkir Hansi Flick beri jawaban soal kemungkinan pengunduran diri Jerman dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2022 meski menang 4-2 atas Costa Rica Perolehan poin Jerman sama dengan Spanyol tetapi La Furia Roja unggul dari sisi perbedaan gol sehingga berhak lolos ke babak berikutnya Ini menjadi kali kedua secara beruntun Jerman tersingkir di penyisian grup Piala Dunia Hansi Flick pun menjawab pertanyaan soal pengunduran diri usai kegagalan ini Kami akan menyelesaikannya dengan cepat Sulit untuk menjawabnya sekarang setelah pertandingan di mana kami tersingkir Kami akan segera melihat tentang itu Ujar Flick Jerman tersingkir Manuel Neuer justru pecahkan rekor di Piala Dunia Di laga melawan Costa Rica Manuel Neuer bermain sebagai starter Keeper Bear Munchen tersebut mampu tampil apik dan membantu timnya meraih kemenangan Laga kontra Costa Rica juga menandai penampilan ke-19 Neuer di Piala Dunia Dia pun menasbikan diri sebagai keeper dengan jumlah penampilan terbanyak di ajang 4 tahunan tersebut Neuer melewati rekor keeper legendaris timnas Brazil Claudio Tavarel Namun sayangnya Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2022 Mereka menghuni peringkat ketiga grup E karena kalah selisih gol atas Spanyol di posisi kedua Neymar masih absen Bela Brazil di babak 16 besar Neymar kalah dalam perjuangannya agar fit untuk pertandingan knockout pertama Brazil di Piala Dunia Dan kekhawatiran berkembang bahwa turnamennya akan berakhir Yang dikhawatirkan adalah cedera pergelangan kaki yang diderita Neymar pada pertandingan pembuka melawan Serbia Lebih serius daripada keseleo ringan Yang awalnya didiagnosis oleh petugas medis dan mungkin ada kerusakan ligamen Ini adalah Piala Dunia di mana dia seharusnya memenuhi takdirnya sebagai salah satu pemain hebat bagi negaranya Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasy Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasy Tentunya di Spasy Football News dan Spasy Tonight See you! Terima kasih telah menonton!